Berapa ini sekarang? Sekarang jam setengah delapan Itu mah jam induannya Oh itu di jam besar Jam setengah empat ya Jam setengah empat temperaturnya Temperaturnya berapa kambil? 43 derajat Dapet ke rumah alhamdulillah Gimana bu sehat? Alhamdulillah sehat Karena happy ya sehat alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa Kalau saya jemaah bilang happy Hati aku lega Berarti jemaah senang Jemaah senang luar biasa alhamdulillah Halo sahabat Fanny Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dan di video kali ini Masya Allah Setelah berapa hari Fanny di Mekah Fanny baru menginjakan lagi Di kaki di Masjidil Haram ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Hangen banget guys tuh Allah wakbar Saya di depan Masjidil Haram Buat teman-teman yang menontonnya Channel Fanny Lisyana Mudah-mudahan Allah panggil untuk datang Ke Tanah Sisi Mekah dan Madinah Untuk menjalankan ibadah haji dan umroh Amin Bersama umroh Bersama Al-Mantur Di bulan September Di bulan September Oktober, November, Desember Untuk di bulan September Bisa hubungi ke nomor ini Ya oke Ada suara apa itu Bi? Di bulan Oh ada suara ambulan Di sana nih Ya emergency Ada yang pingsan? Ya karena panas Hari ini Dan jam berapa ini sekarang? Sekarang jam setengah delapan Itu mah jam Itu Oh itu Di jam besar Jam setengah empat ya Jam setengah empat Temperaturnya Jam berapa Temperaturnya berapa Kang 43 derajat Bi Allah wakbar Pantesan ini Kipas angin Blower Ya blower Ya salah sih Ya maksudnya blower Blower Ini Nyala semua ya Kabur ya Panas banget Panas banget Iya luar biasa ya Masya Allah Tabarakallah Oh iya Bi Sekarang Fanny ini Sekalian Mau nemuin Jamaah Al-Mantur Yang di bulan Agustus Sebelum ke Madinah Bentar Jadi Kemarin itu Fanny biasanya kan Kalau ada Jamaah Al-Mantur Itu selalu nemenin City Tour ya Tapi Kaderullah Karena kemarin Dedo belum bisa dibawa-bawa Ya Bi Jadi sekarang hari ini Fanny mau nemuin Ke hotel ya Bi Ke hotel Sekali lagi Subcribernya Alman Mulyana Fanny Mulyana Yang mau umroh bersama Al-Mantur September Silahkan hubungi nomor admin Disini ya Karena seat Sudah mulai menipis Ya Allah Ya Allah Bi Tapi ini udah mulai mendung Hah? Udah mulai mendung Udah mulai mendung ya Iya udah mulai mendung Oke Bi Nanti kita lanjut lagi Kalau kita udah Sampai Ke tempat Jamaah ya Ya Nah Alhamdulillah Sekarang kita udah Sampai di hotelnya Masyarakat Tadi kita udah Sholat juga ya Di dalam hotel Nah ini Kang Alman Lagi ngobrol-ngobrol Sama Jamaah Alman Tur Yang sebagian ya Yang lainnya Sedang itikaf di masjid Assalamualaikum semuanya Ibu Bapak Assalamualaikum Nah ini ibu dari Banten Waktu itu sempat ke rumah juga ya Bi Ya Sempat ke rumah Alhamdulillah Gimana Bu sehat? Alhamdulillah sehat Karena happy ya Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa Ketika jemaah bilang happy Hati aku lega Berarti jemaah senang Jemaah senang Luar biasa Alhamdulillah Gimana Bu perasaannya Setelah mengikuti Umroh bersama Alman Tur Perasaan ibu? Ya tadi itu Alhamdulillah Happy banget Dan memang Exciting ya Masya Allah Jadi ibu itu Sebetulnya memang Dari suami juga kan Selalu Alman Tur Alman Tur Dan Alhamdulillah Pengen sesuai dengan Alhamdulillah Sesuai dengan ekspetasi Katanya Masya Allah Ibu itu sekeluarga ya Sama suami Sama orang tua ya Betul Alhamdulillah Bisa kebawa Alhamdulillah Semuanya Mudah-mudahan Sehat-sehat selalu ya Amin Amin Dan besok Persiapan mau berangkat Ke Madinah ya ibu ya Iya betul Ke Madinah Dan ini ada siapa disini ibu? Ini dulu Ini ada suami Ya suaminya Coba kesini dulu Ada ayam 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 Gimana pak Setelah berapa kali Berarti kemana umrohnya Tad ya Dua kali Dua kali ya Kalau umroh itu pasti Botak kayak gini Oh botak Botak sih Cukup Karena Mudah pinggin ya Kenapa gak botak ini di belakangnya nih Kalau dibotakin Kayaknya makin ngeri Kemungkinan Saking Gimana pak Setelah umroh bersama Amantur Dan bapak kan kemarin Sebelumnya meyakini istrinya ya Karena ibunya sebelum-sebelumnya Udah pernah berangkat umroh Nah kalau untuk bapak baru pertama kali ya Baru pertama kali Baru pertama kali Masya Allah Gimana perasaannya pak Pertama kali umroh Alhamdulillah Yang pertama saya merasa senang Bangga Bisa langsung ketemu dengan Kang Haji Alman Masya Allah Masya Allah Dan yang kedua kita juga Merasa sangat Tadi itu yang kata istri saya sampaikan Merasa exciting Merasa happy Alhamdulillah Karena selalu dibimbing oleh Kang Alman Terutama ini Sama Ustaz Agus ya Masya Allah Luar biasa Kang Alman selalu monitor Kemana pun itu Pokoknya mak Serba Alhamdulillah Kemarin si titur Ketaif ya Masya Allah Diperlakukan sangat luar biasa Luar biasa Masya Allah Ini yang dari Banten ya Apa namanya ini Pak siapa Pak Haji Angkunepi Mantan gubernur Jabar dulu Bercanda Bercanda Amin Jadi gubernur Yang pernah jadi Ajudannya silahkan komentar Nah ini sekarang kita Ketemu lagi Sama Pak Haji Masya Allah Mari kita ketemu di Bekasi Yang datangin langsung Kita ke rumahnya Masya Allah Sama Ibu apa sendiri Sama istri Sama Ibu Oh iya Bawa jamah juga Masya Allah Alhamdulillah Bawa jamah juga Mudah-mudahan Kedepannya lebih banyak lagi Nanti Pak Bawa jamahnya Amin Masya Allah Ibu dimana Lagi itikaf Lagi itikaf ya Masya Allah Salam nanti Ada juga yang Sebagian istirahat Sesanya semuanya Itikaf ya Sisanya ya Masya Allah Besok Otw Madinah Iya besok Otw Madinah ya Berarti besok Jam berapa Tad Bada zuhur ya Taufwada dulu Mungkin ya Pagi Pagi Banjir air mata Banjir air mata Kalau pada ya Ya Allah Kalau pada Iya Insya Allah Besok berdoa Mudah-mudahan Insya Allah Bisa balik lagi Kesini Amin Gimana Pak Iya Ini umroh Keberapa kali Berarti kalau Pak Haji Alhamdulillah 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 Nah tapi untuk bersama Al-Mantur Pertama kali ya Pertama kali Gimana perasaannya nih Pak Betul Alhamdulillah Apa ya Gak bisa kita Ungkapin Masya Allah Kalau ibarat Kata sih Apa keren Abis Keren Abis Keren Abis lah Iya super sekali Kemarin kita Diajak sama Kang Haji Alman Buat ke To'ib Masya Allah Masjid Alku Masjid Alku Terus kemudian Di Masjid Adas Dan Ditambah lagi Kasih surprise Sama Kang Haji Alman Ke Jabal Handaman Masya Allah Nah Pihunya itu Di atas sana ya Melihat keindahan Mekah Dari atas Dari atas gunung Masya Allah Indah banget ya Pak Ya Luar biasa lah Iya Masya Allah Dari atas gunung Dari atas gunung Dari atas gunung November 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 Sekarang lagi Betul Setiap Desember Cuman gara-gara Jamahnya Bisanya November Jadi berkatnya November Masya Allah Itu selalu itu Pak Ji Usdi Gak pernah kelewat Amin 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 Buruan datar dari sekarang Insya Allah Kita menapas Tilas perjalanan Para Nabi Di Mekah Dan Medina Ya Alhamdulillah ya Ini tapi Feni sayang banget Gak bisa ketemu Sama semuanya Nanti salamin aja Sama Semuanya Yang jamaah Dari mana aja Ini berarti ya Cianjur Ambon Bogor Tanggerang ya Kat ya Tanggerang juga ada ya Masya Allah Yang paling jauh dari Ambon Dan ada bayi ya Di hotel ya Oke Bi Oke Doa saya Sebelum Menutup video ini Buat teman-teman Yang menonton video ini Mudah-mudahan Allah panggil Untung datang Kedua Tanah Suci Mekah Dan Medina Untuk menjalankan Ibadah Haji dan Umroh Dan Insya Allah Seperti Para tamu Allah ini Yang Umroh bersama Al-Mantur Amin Amin Ya Rabbul Al-Amin Amin Jangan lupa Like, Comment, dan Share video ini Ke seluruh dunia Biar teman-teman Yang belum pernah datang Kedua Tanah Suci Mekah Dan Medina Jadi lebih terinspirasi Dan termotivasi lagi Untuk datang Kedua Tanah Suci Mekah Dan Medina Jangan lupa Mampir ke channelnya Ustadz Agus Al-Fajri Dan jangan lupa juga Katanya Kalau yang di daerah Bekasi Bisa nanti Insya Allah Pak Haji Namanya Pak Haji siapa? Haji Sumarno Haji Sumarno Bekasi Oke guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.